Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Istana Boneka Gimana nih Moon? Padahal udah lewat lima hari sejak neneknya meninggal. Tapi Feby masih terus-terusan sedih sampai gak mau sekolah. Iya, aku juga jadi gak semangat ngapa-ngapanya kalau gak ada Feby di sekolah, Diva. Tapi kalau makan masih semangat kan Moon? Iya masih lah, kalau gak makan badanku bisa lemes. Dasar, diajak main juga gak pernah mau. Lah iya, Wong dia nangis mulu keinget sama neneknya. Iya, Feby sayang banget sama neneknya. Loh, Diva, Mona, kalian kenapa? Kok mukanya jadi sedih begitu? Kami lagi sedih, Om. Soalnya Feby udah lama banget gak masuk sekolah. Waduh, memangnya kenapa si Feby itu? Gara-gara neneknya meninggal, Om. Feby nangis terus, gak mau sekolah. Oh begitu. Terus kalian sudah pada jenguk Feby atau belum? Udah kami jenguk, Om. Tapi dia masih aja sedih terus. Kami juga ikutan sedih. Kami kangen. Kasihan juga Feby jadi sakit karena sedih lama-lama. Hmm, gimana kalau kalian jenguk lagi sambil membawa hadiah? Oh, hadiah? Iya, kalian bisa memilihkan hadiah boneka untuk Feby. Kira-kira segini cukup gak, Om? Buat beli hadiah boneka buat Feby. Hahaha, kalian tenang saja. Nanti kekurangannya Om yang tambahin. Wah, beneran Om. Om Ucok baik banget lho. Hahaha, ya sudah. Sekarang, Om antar kalian untuk membeli boneka. Selamat datang ke istana boneka. Wah, Mon. Banyak banget bonekanya. Iya, Diva. Aduh, kenapa baru sekarang sih aku tahu istana boneka ini? Nah, Diva, Mona. Sekarang kalian pilih-pilih saja dulu boneka mana yang mau dihadiahkan untuk Feby. Siap, Om. Mon, bagusnya boneka yang mana ya? Aduh, bonekanya gemes-gemes. Empuk, lembut. Aku jadi betah tinggal di sini. Hahaha, emang lucu-lucu sih bonekanya. Tapi jangan lupa milih buat Feby, ya. Oh, iya. Sampai lupa. Diva, gimana kalau ini aja? Kan lumayan. Nanti bisa aku mainin pas main ke rumah Feby. Apa ini nggak terlalu besar, Mon? Coba lihat-lihat dulu harganya. Hah? Mahal banget. Nggak jadi, deh. Iya, kan nggak enak sama Om Ucok. Kebanyakan nambahin kurangnya. Gimana? Sudah dapat kalian bonekanya. Coba yang mana Om lihat. Bukan, bukan yang ini, Om. Kami belum dapet, Om. Kalian keasikan lihat-lihat boneka. Sampai bingung ya, mau pilih yang mana untuk hadiah Feby. Iya, Om. Nah, daripada kalian bingung, bagaimana kalau yang ini? Ini lucu dan bahannya juga lembut. Iya, Om. Yang itu aja. Ya sudah, sekarang kita ke kasir ya. Tapi Om, kok ngambil bonekanya banyak? Oh, ini yang dua untuk kalian. Yang bener, Om. Itu buat kami. Iya, Om juga belikan untuk kalian. Jadi, nanti kalian kan bisa main sama-sama. Dan jangan ada yang sedi-sedi lagi. Makasih banyak ya, Om. Iya, sama-sama. Masuk aja ya. Tante bikinin minuman dulu untuk kalian. Iya, Tante. Feby, gimana kabarnya? Maaf, Diva, Mona, Beta masih sakit. Gak apa-apa, Feb. Kami ngerti kok. Taraaa! Kami bawa hadiah buat kamu, Feb. Cepat sembuh ya. Cepat semangat lagi. Wah, kalian sampai bawa hadiah segala. Makasih, Diva, Mona. Bonekanya lucu banget. Sebenarnya itu dibeliin sama Om Ucok. Kamu juga punya boneka panda kayak ini lho. Yang benar. Iya, Feb. Kamu cepat sembuh ya. Biar kita bisa main boneka panda kembar tiga. Iya, teman-teman. Tapi sebenarnya aku pengen boneka yang besar tadi, Diva. Mon, Mon. Masih kepikiran aja kamu. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, busulak, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax